Kenalkan nama saya Sabar atau Sobari, tadi nama saya itu Dua Sobari, dulunya Sabar, sekarang ini di KTP Sobari sebenarnya, kalau nama panggilan kan Sabar gitu, lebih gampang. Kalau nanam tembako mulai tahun 2018, bermitra, kita ada pemitraan dari PT. Sadhana, Arif Nusa. Ini 2018 sampai 2022, beberapa tahun juga mas, matahannya mas. Dalam satu tahun itu cuma satu kali mas, musim ketiga tok. Mungkin hujannya sudah agak ada, kita baru proses tanam. Tahun ini kita nanam cuma dua kodak, dua kodak saja, karena terkendala situasi dan cuaca yang tidak menentu. Kalau di sini, satu kodak itu menghasilkan kurang lebih empat kental. Iya, empat kental kurang lebih. Blok tuatib mas, kalau di sana itu kan kita lihat barangnya. Kalau barangnya bagus, harganya juga bagus. Kalau barangnya jelek ya mungkin harganya jelek. Tembakau atas itu, ya harganya lebih mahal mas. Yang penting warnanya bagus. Kalau warnanya jelek mas, tembakau atas tidak. Tapi jelek. Satu hari dijemur itu panasnya itu bagus, itu warnanya pasti bagus. Tapi kalau dalam satu hari ini, penjemuran pertama ini cuaca jelek, pasti warnanya juga jelek juga. Sebenarnya kalau cuacanya bagus, satu hari sudah kering mas. Cuma kan kadang ya terkendala. Mungkin hari ini mendung gitu. Jadi pasti dua hari. Dua hari sudah kering. Jenis varietasnya itu Virginia. Virginia hybridae, kalau pemitraan. Mulai meracang sampai penjemuran itu agak berat. Dan kita kalau misalkan tetiknya itu bawahnya. Itu kita mulai start jam maghrib itu sampai jam 12 malam itu baru selesai mas. Itu meracang serta jemurnya. Itu agak lumayan berat lah. Lagang ini misalnya. Jadi pakai mesin. Kita cuma memasukkan tembaknya ke dalam itu. Apanya itu. Mesin itu. Nanti keluar. Keluar kita tadi ini. Pakai widik ini. Tidak usah. Baru yang gokrok ke bawah itu aja yang di alat. Jadi kita. Ini sistemnya kan kita pakai rile itu. Rile paralon itu. Jadi maju. Mundur, maju, mundur itu. Nanti setelah berapa kali putaran itu sudah penuh. Tidak usah. banyak apa itu kita akan kalau saya kan bergabung di perusahaan PTB itu, jadi kita memakai pupuk nyadain itu pakai eco farming jadi lebih ngirit pupuk kininya jadi satu kotak ini kita taruh 10 kilo aja sudah luar biasa 10 kilo ZA sama 4 kilo SP36 satu kotak pakai eco farming jadi terbiasa eco farming itu kita kandungannya pesticisa sama fungisida sudah ada kandungan fungisida sudah ada kandungan fungisida sekali pemeliharaan ini lebih mudah lebih mudah karena kan kita setelah sistemnya tanam pakai mesin semua dan danger pun membuat gulitan itu pakai mesin tidak manual danger juga pakai mesin 60 hari, 70 hari sudah petik pertama petik pertama nanti sampai 3 bulan 90 hari ini di Virginia ini banyak mas kisaran ada 8 sampai 9 petian karena daunnya banyak kalau yang daunnya buahnya itu kan sampai 30 lebih 30 daun per batangnya itu makanya sampai kisaran 8 sampai 9 petian tidak kerjinnya tidak perlu rodong kerjinnya itu tidak perlu rodong karena misalkan kita tanam satu hektar butuh daun budang jati piru mas bayang ini bayang ini mawan tidak perlu tidak perlu tidak perlu berarti makanya di Virginia ini perbedaannya apa karena di Jawa karena Virginia itu terletak akarnya itu tidak ada akar pinjangnya mas cukup di akar serabut makanya dia tahan masuk ke panasan kalau tidak tetap mati tidak di rodongi orang mati tetap hidup tahun 2020 itu kita mencapai satu ton setengah ketika pasal ayah tonjol iya tonjol kalau petik itu paling kita butuh tenaga dua orang kalau petik kalau lari-lian misalkan damir itu saya sendiri mas pakai kultifator itu di depan kan tonjol ini kan kita buat larian di corohan di pelantir mas disesuaikan sama bani rodoh kultifator itu catarnya itu disesuaikan tapi kan ganggangannya itu bisa dimasukin rodoh kultifator matematis kan sudah bersih sendiri nyacah ini cuma warna pengaruh warna ada pun mungkin bulan 10 ini imban ini jauh tidak mas bulan 10 ini bulan 10 itu sudah sangat sulit mungkin nanti yang matang atau yang matang apalagi ini harus kini aniden kita kan sewa sewa tanam tanamnya itu setelah yang punya tanah itu sudah selesai nanam misalkan setelah padi setelah jagung kita sewa sewa lah kita akan setelah pakai bal mas tat nya pakai ini gerubek ini mbak nanti kalau mau jual kita taruh di sini dalamnya ini kita hitik hitik main pasak nanti kasih goni ini tutup goni itu kalau di perusahaan bal hitungnya satu bal satu bal itu kisaran beratnya 50 kalau gerib terbawah itu harga 22 gerib terbawah kalau teratas hari ini mencapai 50 ribu hari ini lebih low kalau gerib teratas terbawah kisaran 22 sampai 25 gerib terbawah petani itu tetap kalau musimnya tanam itu kadang tidak punya uang untuk tidak rapi itu olah lahani itu butuh biaya pakai komposnya beli mungkin dari pemerintah dari saya itu ada tunjangan untuk petani ada tunjangan tapi untuk buruhnya buruhnya seperti BRT 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 BASFA BGH AT ini tidak ada tapi untuk buruhnya untuk yang mengerjakan tetaninya belum ada sub indo by Terima kasih sudah menonton!